Kembali kepada peraturan yang berlaku untuk semua kampus itu, saya nggak tahu, Anda ngerti nggak yang namanya life values, nilai-nilai hidup yang jadi pegangan, dan nilai-nilai masyarakat yang jadi acuan pegangan masyarakat, yang semuanya bersumber pada 5 nilai-nilai utama yang ada di Pancasila, diawali dengan Ketuhanan Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan, opini, masukan, ataupun komentar terkait dengan keputusan, salah satu keputusan Mendik Butristek mengenai yang PP berapa itu, yang rame, yang menimbulkan pro dan kontra, yang salah satu pendapat mengatakan, atau kesimpulannya mengatakan bahwa hubungan seks bebas itu boleh asal suka sama suka, yang tidak boleh kalau berupa pemaksaan, kira-kira itu kesimpulannya. Saya terus terang saja tidak baca detail, tapi kalau saya membaca yang beredar di medsos, ya pendapat itu yang berbeda dengan yang dibilang oke bagus, ini kan sebetulnya kembali kepada dasar nilai-nilai apa yang akan dipakai, atau nilai-nilai apa yang bukan yang akan dipakai, tapi nilai-nilai apa yang menjadi dasar dari Mendik Butristek mengeluarkan peraturan tersebut. Sebagai contoh juga, sepilih tapi buat kami, saya dan teman-teman dari UWATS, dan yang senior-senior, kami mempertanyakan, apa dasar Mendik Butristek memberikan label, kampus termasuk UI, kampus merdeka, maksudnya apa tidak jelas itu. Jadi kalau saya guyonan, yang lainnya memang ini asal ngomdok saja nih, kembali saya mengatakan, kami teman-teman bilang UI itu punya sejarah, UI itu namanya kampus perjuangan, bukan kampus merdeka, maaf, yang Anda maksud kampus merdeka itu apa sih? Emang dulu dijajah. Kenapa dibilang kampus perjuangan? Ada sejarahnya, Anda cuma susah, Anda akan menganggap sejarah itu tidak perlu, jadi tidak akan ketemu kita ngomong. Jadi ya tolonglah, kami alumni UWATS dari UI ini, kalau Anda memang, mari kita beri alo terbuka. Sama-sama insan dengan latar belakang akademis, hanya kebetulan saat ini Anda punya kekuasaan, Anda punya otoritas, tapi jangan dianggap kalau Anda punya otoritas, omongan Anda benar semua, ntar dulu. ya tolong pelajarinlah. Lagi UI itu menjadi kampus perjuangan, Anda di mana, usia Anda berapa? Tolong dong tanya, kenapa UI kampus perjuangan, siapa yang memutuskan, kenapa namanya itu? Tolong belajar sejarah. jalan 66 di mana peran UI dan lain sebagainya. Jadi jangan ini. Kalau mau nanya ke kita-kitalah ya, bahwa Anda nanya ke pimpinan PDIP sih, boleh-boleh aja. Tapi yang rumor, maybe yes, maybe no, berkembang, dari PDIP Anda dapat tugas meluruskan sejarah, sejarah apa yang mau dilurusin, Anda aja nggak menganggap sejarah nggak penting kok. Mau dilurusin apanya, gitu. Jadi itu termasuk kampus mereka meluruskan sejarah. Jadi kembali kepada peraturan yang berlaku untuk semua kampus itu, saya nggak tahu, Anda ngerti nggak yang namanya life values, nilai-nilai hidup yang jadi pegangan dan nilai-nilai masyarakat yang jadi acuan pegangan masyarakat yang semuanya bersumber pada lima nilai-nilai utama yang ada di Pancasila. Diawali dengan ketuhanan Maha Esa. Ini yang mau dirubah. Trisila, Pancasila, Trisila, minta ampun saya. Kok didiemin aja gitu ya. Itu kan jelas anti Pancasila itu. Orang ini udah putusan kesepakatan bangsa, kesepakatan para pendiri bangsa, founding father termasuk Bung Karno bahwa basis Pancasila kita yang jadikan dasar negara adalah yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945. Bukan Trisila, ada melurusin apa yang mengbengkok. Jadi lucu, Anda orang yang anggap sejarah tidak penting, sekarang dapat tugas dari partai yang ada datang laporan yang nyuruh untuk dilurusin. Saya nggak ngerti kok sejarah itu apa. Maaf aja. Jadi, kenapa saya ulangi? Saya berbicara keras, karena nggak bisa ngomong baik-baik, kayaknya nggak nyampe. Memori Anda nggak bisa nangkap dengan baik, kalau kita nggak bisa ngerakam dengan baik, kalau kita ngomongnya baik-baik, dan harus lebih keras supaya masuk dan bisa diterima dengan baik. Nah, ini contoh sejarah kalau Anda mau luruskan. Mari Anda ikuti itu, kilometer 30, kilometer 50. Bagaimana sejarahnya dengan lewat pengadilan yang kami sebut pengadilan dagelan. Masa yang diadilin cuma yang recehan, ece-ece. Emang di polisi nggak ada perintah, apa itu? Yang si perintah siapa? Tulen rover siapa? Sudah komnaksamnya lucu dan jenaka. Kemudian, pengadilannya dagelan, kejaksaannya juga, udahlah, udah susah. Jadi, kembali kami mengatakan jangan lecehkan intelektualitas kami, jangan lelecehkan logika akal sehat kami, mungkin kami nggak banyak jumlahnya, yang lain barangkali bisa dibohongin, tapi tolong, kalau orang diem itu bukan berarti dia setuju dan bukan berarti dia percaya dengan apa yang disampaikan. Cuman males saja yang nanggapin atau dianggap nggak ada gunanya atau yaudahlah, nggak ada dampaknya. Tonton saja dulu. Jadi, kembali ke mendicot ini, tolonglah ya, Anda mengelola perguruan tinggi, Anda mengelola kelompok orang-orang dengan latar belakang akademis yang menggeluti bidang akademis, bukan orang-orang yang tidak seperti itu. jadi tolong Anda faham betul, dunia akademis itu dunia yang tidak ada hirahi. Kalau sekarang mau dibangun, silakan. Karena secara akademis nggak ada hirahi, itu menentukan ucapan pendapat seseorang benar atau nggak benar, itu karena jabatan posisi hukum, tanda petik, yang namanya authority is everything, tidak berlaku di sana. di akademis, di dunia kampus itu nggak berlaku di sana. Kalau benar ya benar, silakan dibahas, ada pertanggung jawaban, ada pendekatan, lihat disipin ilmunya apa, nah Anda jangan terapan karena saya menteri, omongan saya benar semua dan mesti diikuti, entah dulu. Ya, Anda keliru. Kita-kita yang sudah kepala tujuh lebih ini, bahkan sudah menjelang delapan, kepala delapan ini, masih mau cawe-cawe, udah nggak ada, nggak pengen jadi ini, nggak pengen dapat itu, kita kok. Ini cuman panggilan, nilai-nilai dan keyakinan hidup kita yang mengatakan, kalau kita diem, cuman jadi penonton, kita salah besar. Kita akan melakukan dan berusaha memberikan masukan, arahan yang terbaik untuk memberikan yang benar, agar kita tidak masuk orang yang cuman jadi penonton yang baik, tapi kita ingin juga ikut dalam menulis sejarah. jadi kembali banyak yang Anda bisa pelajari sebetulnya. Kenapa saya ngasih tahu? Jadi tolonglah, buat kami-kami ini jabatan menteri itu bukan apa-apa, besok juga Anda lengser selesai itu. Contoh kan banyak, menteri yang lebih hebat dari Anda masa lalu banyak, betul selesai juga kalau lengser. jadi tolonglah, kalau saran saya, saran saya ini ya, tolong Anda dialog dengan Prof. Emil Salim sebagai salah satu sesepu di UI yang tahu sejarah, yang tahu ini, beliau juga sudah tidak pengen-pengen butuh ini, jadi Anda panggil ajak ngobrol segala macam. Kalau kami-kami barangkali terlalu rendah kelasnya untuk ketemu Anda, Prof. Emil Salim lah, paling tidak beliau guru saya juga. jadi diskusilah, jangan diskusi dengan orang-orang yang memang nyantel butuh hidup dari Anda, kelas-kelasnya buser, kelas-kelasnya orang bayaran, dan lain sebagainya yang memang dibayar untuk dukung-mendukung, puja-mempuja. Anda mengelola kampus, mengelola kelompok-kelompok orang yang menggunakan mestinya logika akal sehat dengan disiplin ilmu yang dikuasainya masing-masing. Jadi ya, itu didengar baik-baik lah ya. Nah, kalau Anda merasa perlu mau ketemu kami, we watch, kabarin, kita siap, memberikan masukan. Tapi, tolong difahami, kembali, jangan menggunakan basis berpikir, sadar tidak sadar, authority is everything, nggak ada itu. ya, buat dunia kampus, apalagi nggak ada itu. Jadi tolong aja itu yang dicatat betul-betul. Nah, kalau di dunia, dalam tanda petik, kilometer 50, ini sedang diterapkan, authority is everything. Kalau yang, yang memutuskan, bilang, pelakunya cuma tiga, dianggap benar, satu pendapat, itu melawan, jadi dibunuh begini. Yang ngomong, dia-dia sendiri, ngomong sendiri, ngaku sendiri, bilang sendiri, dianggap benar. dicari justifikasinya, aduh, jangan merendahkan betul lah, intelektualitas kita-kita ini ya. Itu saksikan banyak. Simple aja lah, kalau kita ngingetin lagi, kenapa sih, TKP-nya ditutup, ada apa? Kenapa kok kebeneran, CCTV-nya, mati? Kenapa kebeneran, Komnas HAM ngomongnya begitu? Kenapa tidak perlu dibentuk tim khusus investigasi? Kenapa masukan TP3 tidak digunakan? Kembali, saya cuman mengingatkan, KM50 ini, kok jadi, menjadikan Kapolri kita ini, tukang cuci piring kotor, dimana bukan cuman cuci piring kotor, harus membersihkan fitnah-fitnah. Kami mengatakan, oke, kita lihat nanti, ya, sejarah, nah ini buat Anda, Menteri Mendikbud, Anda nggak, nggak, nggak merasa penting sejarah ya. Sejarah akan mencatat, kalau umur kita dipanjangin, kita akan melihat tuh, masa depan mereka-mereka yang kelakuannya agak benar, yang zolim dan tukang fitnah, itu jadi apa sih nanti? Tolong belajar dari sejarah lah ya. Itu aja pesan kami dari World, kami akan dengan semangat, membantu Anda, kalau diperlukan, untuk memberikan pendapat masukan, yang kami bisa bertanggung jawabkan, dengan kelompok, sebagai kelompok orang, dengan latar belakang akademis, yang berasal dari kebetulan, dari kampus perjuangan. Kami punya sejarah, jaket kuning punya sejarah. Terima kasih, itu yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.